Jadi di learn Bapak Ibu bisa lihat beberapa materi yang saya kumpulkan Untuk Bapak Ibu bisa cermati Tab yang prediction ini isinya adalah skripsinya Gary Chandra Yang kita akan diskusikan nanti dia pakai metode logistic regression Dan random forest untuk memprediksi performa mahasiswa Dari data-data admission mereka Lalu ini ada diskusinya dengan Gary waktu dia baru lulus Gary sendiri pernah kerja di OVO Analytics Habis dia lulus terus sekarang pindah ke perusahaan AI Jadi tampaknya habis skripsi yang demikian Dia langsung jatuh cinta sama bidang itu Terus sampai sekarang masih kerja di bidang itu Ini ada diskusi dari tahun 2022 tentang skripsinya Berbagai diskusi dari tahun-tahun sebelumnya Lalu ini ada saya pasang juga beberapa channel Youtube ya Yang matematikal sebenarnya Tapi dilengkapi dengan ilustrasi untuk Bapak Ibu yang pengen memahami neural networks Dan machine learning ya Idenya gimana neural networks itu bisa belajar Dan mengadaptasi matematikanya begitu ya Dan ini metode standar di neural networks backpropagation ini Yang diciptakan oleh Jeffrey Hinton yang baru menang hadiah Nobel itu ya Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat sedikit lah Gimana sih sebenarnya engine matematikanya bisa lihat beberapa video ini Lalu selain materi-materi ini yang akan kita bahas Ada materi AI application ini juga Ini diskusi kita yang lalu saya pasang di sini Tapi terus ada video-video diskusi beberapa aplikasi AI juga Yang bisa dicermati Lalu ada type regression Sebenarnya prediction sama regression itu Ide-nya sama ya kalau di data analytics Nah yang type regression ini adalah Diskusi tentang coding Yang melakukan regresi Terutama linear regression ya Dengan data COVID ya Jadi ini ada diskusi-diskusinya Lalu ada video-video introduction tentang linear regression Dilengkapi dengan visualisasi ya Supaya bisa memahami Juga ada saya pilihkan satu tentang random forest ya Yang dipakai Gary juga gitu Supaya Bapak Ibu Kalau mencermati video-video singkat itu Bisa dengan cepat dapat overview Lalu ada Ini type buat codingan Ada diskusi tentang codingannya juga Lalu di bagian sini ada link ke Tentang linear regression ini disini Nah mungkin ide dasarnya dulu ya Secara cepat buat Bapak Ibu Sebenarnya prediction itu apa sih Begitu ya Kalau di dalam hal linear regression ya Prediction itu artinya Bapak Ibu membayangkan Ada Paling tidak ya Dua variable ya Yang satu variable X Yang satu variable Y Lalu Bapak Ibu punya semacam teori ya Yang bisa Menjelaskan Mengapa variable X itu bisa memprediksi variable Y Misalnya Misalnya paling gampang aja Berapa Banyak waktu yang Bapak Ibu Span Di Apa Platform Learning management system ya Di Moodle Di Learn gitu ya Lalu dari statistik itu Misalnya jumlah posting Jumlah views gitu ya Itu apakah bisa memprediksi Nilai mata kuliah Bapak Ibu gitu misalnya Dan tampaknya sih secara Teoretis ya Paling tidak ya Bisa ada Pengaruhnya gitu ya Bahwa Bapak Ibu Kalau makin sering stay di platform itu Melakukan posting Melakukan view Kemungkinan belajarnya lebih Lebih intens Kemungkinan nilainya lebih tinggi Karena pemahaman itu lebih tinggi ya Tapi kan Gak selalu seperti itu ya Ada orang yang belajarnya Apa Banyak Tapi karena dia Mulai dari titik yang berbeda Dari orang yang udah Pernah tahu duluan gitu Misalnya dia nilainya lebih rendah Tapi kita tuh jadi Bisa punya semacam trend Gitu ya Bahwa ada variable X tertentu Yang bisa merambalkan variable Y tertentu ya Ini dari link yang saya pasang di Learn itu Tentang simple linear regression ya Jadi kita bisa punya titik-titik data Terhadap Variable Y terhadap variable X Nah yang dilakukan linear regressionnya Secara matematik ya Adalah menemukan garis lurus Yang melewati titik data kita itu ya Yang bisa aja Penuh noise ya Titik data kita Karena Kan ada faktor lain ya Bukan cuma X yang berpengaruh terhadap Y Ya tapi Paling nggak kalau kita Portrait X terhadap Y aja Ada titik data Terus secara teoritis Mungkin kita bisa membayangkan Ada garis lurus Yang melewati semua titik data itu Lalu kita bisa membuat Jarak antara titik data Dengan garis lurus kita ini Paling kecil atau minimal Ya jadi linear regression itu Meminimalkan Error ini Terhadap garis linear Yang kita bentuk Terhadap titik data ini ya Secara matematika bisa diturunkan Bagaimana menghitung hal itu Lalu diimplementasi Di Python ya Kalau Bapak Ibu memanggil Lineal regression Ya Dia Tapi yang Bapak Ibu bisa bayangkan Secara visual adalah Menarik garis lurus ini Untuk melewati semua titik data ya Ini istilahnya Kalau Bapak Ibu Main Excel ini Trend line gitu ya Yang melewati semua titik data itu Yang Errornya minimal ya Nah kalau kita punya garis yang demikian Berarti untuk semua titik X Yang tadinya kita gak ada titik data Kita bisa ikuti garisnya Terus kita bisa Temukan titik Y nya Yang possible ya Yang kita yakini Dekat dengan kenyataannya Karena error dari semua titik data kita Terhadap garis Regresi kita itu minimal Gitu ya Dan itu logikanya Prediction itu kayak gitu Ya sehingga sebenarnya Kalau Bapak Ibu berpikir Prediction ya Di Data science Itu dekat secara matematika Dengan Operasi regresi Ya Nah jadi ada di link itu Python nya seperti apa Terus Tadi interpretasi visualisasinya juga ada Dan Bapak Ibu bisa baca lagi Lebih detil ya Di sana Nah malam ini kita akan Apa Lihat skripsinya Gary Chandra Karena si Gary ini dia melakukan satu Prediction yang khusus ya Dan dia bukan pakai linear regression Dia pakai variannya yang disebut logistic regression ya Ini kalau kita lihat Saya pasang Apa Arsip skripsinya di learn Supaya Bapak Ibu bisa baca Tapi ada video-video itu juga Yang Bapak Ibu bisa ikuti Videonya sengaja kita berbicara Mendiskusikan Apa Skripsi ini dalam bahasa awam Supaya orang yang Nggak usah paham matematika Juga bisa Sedikit memahami ya Apa yang terjadi Tapi kalau baca skripsinya Ya dibahas matematikanya juga ya Dan ada lampiran codingnya juga di belakang Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai Logistic regression Atau random forest ya Untuk problem tertentu Misalnya COVID ya Bisa Diadaptasi ya Dari Dari codingannya Gary juga Nah tapi codingannya Gary itu Linesya sangat banyak ya Karena Real data yang dia Coba Apa Proses itu Sangat messy ya Dan butuh cleaning itu Masif ya Jadi Beberapa bulan di awal Dia kerjaannya cleaning data doang Gitu ya Dan itu Mungkin juga secara real Bapak Ibu akan hadapi ya Kalau di perusahaan Atau di korporat itu Berusaha Memainkan data analytics Betulan ya Dari data yang tersedia di kantor Tapi sangat messy gitu ya Biasanya yang di awal harus dilakukan itu Cleaning data besar-besaran sih Nah ini judul skripsinya ya Melakukan Apa Implementasi machine learning Algoritmanya logistic regression Dan random forest Yang mau dipredik adalah Performa calon mahasiswa baru Secara spesifik Yang ingin dipredik oleh Gary adalah Apakah Si mahasiswanya Nanti IPK-nya Di bawah dua Atau di atas dua Artinya kalau di bawah dua Mahasiswanya Terancam DO Nah Jadi Dengan data admission Ketika masuk Ada Nilai SMA Data Apa Prodi Jurusannya apa Terus SMA-nya dari mana Nilai-nilai Matematika Bahasa Inggris Kimia Dan sebagainya Apakah itu bisa memprediksi Seorang mahasiswa itu Nanti Performanya seperti apa Apakah dia terancam DO Atau enggak Lalu akurasinya berapa Ya jadi yang Yang interesting dari kerjaan Gary ini Bukan cuman mengukur Oh bisa predik ya Iya Tapi akurasinya berapa Gitu ya Nah Kita coba lihat sedikit ya Bagian-bagian dari skripsinya Pendahuluan Saya skip aja ya Intinya Kalau kita bisa predik Maka hasil prediksinya itu Bisa Kita pakai Untuk memberikan Pertolongan gitu Misalnya untuk mahasiswa Yang dari awal Kita bisa predik Bahwa IPK Tahun pertamanya Mungkin di bawah dua Gitu ya Lalu ada bagian-bagian Teoritis Tentang Python Jupiter Notebook Anaconda ya Bapak-Ibu udah pakai Jadi Tidak terlalu banyak Apa Kejutan disini Nah Lalu juga ada secara Teori Diskusi Singkatnya Soal Algoritmanya ini Pakai logistic regression Jadi logistic regression ini Dia varian dari linear regression Tapi kalau linear regression itu Berusaha memetakan Kalau ada variable X terhadap variable Y seperti apa Kalau logistic regression ini Yang dia predik Cuman dua Gitu ya Ya atau tidak Gitu ya Jadi Pertanyaan yang disusun oleh Gary adalah Apakah Seorang mahasiswa itu Bisa diprediksi Dia terancam DO Atau tidak Jadi ini kayak Secara statistik Misalnya kalau Bapak-Ibu melakukan tes COVID Positif atau negatif Tentu Tes COVID positif atau negatif Itu selalu ada Derajat akurasinya Kalau tes yang Biasanya yang Bisa dengan murah itu ya Quick test itu Mungkin sih Akurasi sekitar 70% Tapi berarti dia masih ada Kemungkinan false positif dan false negatif Kalau false positif itu Dikirain positif Tapi sebenarnya enggak Kalau false negatif itu dikirain sehat Dikirain negatif Tapi sebenarnya terjangkit Nah akurasi itu mungkin Yang tes cepat itu sekitar 70%-an Tapi biasanya Kalau untuk penyakit Orang berusaha Supaya false positifnya rendah Jadi kalau Sudah terdeteksi positif Ya udahlah Kamu anggapnya sudah positif Aja isolasi Aja di rumah Karena itu lebih Berbahaya sih Yang Kalau Dia Kalau dia Enggak positif Tapi dikirain positif Lebih enggak apa-apa Dibanding kalau dia dipikir negatif Tapi terus dia berkeliaran Terus nularin orang Nah jadi ada Ada problem akurasi juga disitu Tapi Dari awal yang coba diprediksi itu Bukan satu nilai yang Kontinu Linier Melainkan satu nilai ya atau tidak Sehingga Kalau kita pakai Linier regression Dia perlu dipetakan Kedalam 0 1 Ya atau tidak itu Sehingga Memakai satu fungsi lain Yang disebut fungsi sigmoid Biasanya Rumus matematika Bentuknya seperti ini Tapi Sigmoid function ini Macem-macem Kalau rumus matematika Yang standar Kayak gini 1 per 1 Plus E Pangkat minus X Bentuknya kayak gini Nah ini saya ambil dari Wikipedia Gitu aja ya Ide nya adalah gini Bahwa kalau saya punya Variable X ini Yang Apa Bervariasi Linier Katakanlah ya Nilainya continue Linier Saya tuh bisa petakan Kedalam 0 dan 1 Ya caranya adalah Kalau dia Linier tapi agak Serong ke kanan Jauh ya Dia akan mendekati Daerah ini nih Yang dekat 1 ini Ya karena kurvanya kan Kurva huruf S Tapi kalau dia kecil Di bawah 0 Terus makin ke kiri Makin jauh ya Makin negatif Dia mendekati 0 Jadi saya tuh Secara halus ya Punya satu fungsi Yang bisa melemparkan Semua titik data saya Ke apakah 0 Atau 1 Tapi fungsinya Gak berubah drastis Kayak fungsi kotak Melainkan Agak halus gitu Ya dan Kalau agak halus itu kan Apa Sifat-sifat statistiknya Lebih oke Terus saya bisa pilih Garis pembagi saya Garis tengahnya saya ini Lebih condrong ke kiri Atau condrong ke kanan Sehingga Saya bisa bilang Di titik tertentu Dia jadi 1 Atau kalau ke kiri Dia jadi 0 Terus saya bisa aja Pilih garis pemisah ini Gak di tengah-tengah Kalau saya mau Agak Miring ke kiri Atau ke kanan Masih oke Tinggal saya tentuin aja Garis 0 atau 1 Itu pemisahnya ada di mana Jadi dengan Cara Fungsi sigmoid seperti ini Saya bisa Memetakan Hasil yang linear regression Prediksi nilai Y itu ke dalam Sesuatu nilai yang 0 atau 1 Gitu ya Ide nya gitu doang sih Sederhana ya Grafiknya kayaknya Serem ya 1 per 1 E pangkat minus X Tapi logikanya Cuma gitu doang Dan logika ini Kalau secara probabilitas Sifatnya Kalau Bapak Ibu Belajar probabilitas Lebih serius ya Sifatnya disebutnya Maximum likelihood Jadi dengan kata lain Kalau kita ikut Garis Fungsi sigmoid itu Secara Kemungkinan Kita memaksimalkan Kemungkinan Dia itu Punya potensi 0 atau 1 Gitu ya Kalau kita ikuti Fungsi sigmoidnya itu Nah Cara yang lain ya Selain pakai logistik Regresion Pakai fungsi sigmoid Seperti itu Kalau melakukan Ramalan terhadap 0 dan 1 Gitu ya Bisa juga pakai Strategi decision tree ini Ya kalau decision tree ini Logikanya adalah Saya punya Semacam struktur pohon Mulai dari akar Selalu ya Terus daun-daunnya ini Ke bawah Gitu ya Dan setiap Variable ini Menghasilkan cabang Tersendiri Lalu setiap cabang ini Punya probabilitas tertentu Lalu turun sampai Daunnya yang paling ujung ini Nanti ada Kotak-kotak kategori Yang punya probabilitas Probabilitas tertentu Jadi dengan Struktur pohon yang semacam ini Saya bisa meramalkan Oh Kalau saya punya data baru Dia kecemplung ke kotak ini Probabilitasnya berapa tinggi Gitu ya Sehingga dengan demikian Saya sebenarnya bisa melakukan Prediction ya Dengan kata lain Saya mengkategorikan data saya Masuk ke kategori yang mana Itu Logikanya prediction Sebenarnya itu Lalu saya punya Gambaran juga Probabilitasnya berapa Berdasarkan struktur pohon saya Nah Random forest itu Adalah Varian dari Decision tree ini Tapi Yang dipakai Bukan cuma satu pohon Jadi Random forest itu Ide nya adalah Prediction Tapi melakukannya Ensemble Ensemble itu artinya gini Kalau saya punya Satu pohon aja Dia bisa meramalkan Tapi kalau saya punya Banyak sekali pohon Saya punya hutannya Random forest Maka setiap pohon itu Masing-masing disuruh meramalkan Lalu saya rata-rata lagi Dari semua pohon yang ada di hutan saya Akurasi saya bisa Meningkat dengan cepat ya Jadi jauh lebih akurat gitu Karena Yang meramalkan bukan Cuma satu pohon keputusan Tapi banyak Ya kayak hutan gitu ya Mungkin idenya mirip sama Demokrasi ya Kalau Bapak Ibu mau pikir Mengestimasi pemimpin yang baik Itu susah Tapi kalau dilakukan rame-rame Terus banyak pendapat Mungkin lebih Akurasinya Bahwa yang terpilih itu Bisa menjalankan Negara itu Dengan probabilitas Yang lebih tinggi Lebih baik Jadi lebih bisa ya Dibanding misalnya Oh yang penting dia anak sultan Terus nanti dia jadi Apa Pemimpin negara gitu Misalnya itu Kalau pas anak sultannya Payah Yaudah Ambles negaranya gitu ya Jadi Random forest itu Logikanya gitu ya Mengestimasi rame-rame Akurasinya Lebih tinggi ya Karena merata-ratakan Dari setiap Estimator yang memang Udah baik itu Nah lalu Selain teori-teori singkat itu Yang Bapak Ibu Bisa baca lagi Lebih detil ya Di bab dua ini Gary juga memperkenalkan Kriteria-kriteria ya Pertama Dia memperkenalkan Sesuatu yang disebut Dengan matrix Bingung ya Confusion matrix ya Matrix bingung Istilahnya gitu ya Kalau diterjemahin aneh Tapi confusion matrix ini Simpli menunjukkan Dari data Yang kita pakai Untuk training Machine learning kita itu Berapa banyak Misalnya Yang kita Prediksi 0 Atau 1 Itu ternyata terbukti Actual valuesnya 0 atau 1 Jadi yang Yang hijau ini Yang true positive Dan true negative Ini artinya Yang secara akurat Perprediksi Terus ada bagian Yang merah ini False positive Itu adalah Yang kita pikir Kalau kita prediksi 1 Eh ternyata 0 Yang false negative Yang kita pikir 0 Eh ternyata 1 Jadi selalu ada Bagian false negative False positive Itu gak terhindarkan Tapi dari Cara kita Tuning logistik Regression kita Atau algoritma kita Kita bisa Berusaha meminimalkan False positive Atau false negative Nah cuman Seringnya Kita harus kompromi Gak bisa rendah Dua-duanya Jadi kadang-kadang Harus pilih Yang mana yang kita Anggap lebih Merugikan Kita mau Itu rendah Sisanya Yaudah kita tolerir Saja Nah lalu Secara kuantitatif Ada angka-angka tertentu Ini yang menjadi Patokan kita Yang paling sederhana Ini akurasi Akurasi ada definisi Di sini ditulis Dari total Berapa banyak True positive Dan true negative Kita Jadi bagian yang Ijo ini Dari total Berapa banyak Itu masuk akal Sebagai satu Apa Ukuran Derajat Kebaikan Prediksi Tapi ada Kriteria-kriteria Ryan Yang kadang-kadang Namanya Membingungkan Tapi Di sini ditulis Satu-satu oleh Gary Recall Misalnya adalah Berapa banyak True positive Dibanding Total actual Positive kita Dan total Actual positive Itu terdiri dari Yang beneran True positive Dan false Negative False negative Itu artinya Yang kita kira Negatif Eh tau-tau Actually Dia positif Jadi Dengan kata lain Dari semua total Yang beneran positif Kita bisa prediksi Berapa banyak Dan itu Yang kita sebut Dengan recall Jadi misalnya Kalau kita coba Prediksi mahasiswa Yang bakal DO Dari total Yang bakal DO Kita berhasil Prediksi berapa Pasti gak semua Ada yang Bakal DO Kita pikir lancar Eh tau-tau DO juga Nah ini presentasinya Kita sebut recall Lalu ada kriteria lain Yang kita sebut Precision Metric ini Disebut precision Definisinya adalah True positive Dibanding true positive Tambah false negative Jadi Yang kita bandingkan Ini jumlahnya adalah Terhadap total Predictive positive Jadi dari semua Yang kita prediksi positif Yang beneran true positive Itu sebagian Berapa banyak Yang salah Yang salah itu False positive Yang dijumlahkan Terhadap true positive Jadi gak semua Yang kita prediksi Bakal DO Eh DO beneran Ada yang gak tuh Nah yang beneran DO True positive Berapa Nah ini Precision Jadi kayak beda dikit ya Precision sama akurasi Gitu ya Cuman masing-masing Menunjukkan Angle tersendiri Untuk menilai ya Seberapa bagus Akhirnya kita bisa prediksi Nah karena kadang-kadang Saling kompromi ya Metrik-metrik itu Gak bisa kita Minimalkan semuanya Sekaligus Kita tuh kadang Pengen tahu Total efek kerjanya Antara precision Sama recall Jadi ada Metrik yang disebut F1 score ini Adalah precision Kali recall Per precision Tambah recall Gitu ya Sehingga kita bisa Di dalam angka yang sama Melihat efek Precision sama recall Sekaligus Lalu ada Metrik lain yang lebih Rumit sedikit Bentuknya kurva Kurva ini Namanya kurva AUC ROC AUC itu Area under the curve ROC itu Receiver Operating Characters Nah ini Kurvanya ini Kayak gini ya Jadi ini ada yang disebut FPR Dan TPR FPR ini adalah Ini ya False positive rate TPR ini adalah True positive rate Jadi Kalau kita lihat ya Kalau false positive rate Naik True positive rate Nya juga Masalahnya adalah True positive nya ini Naiknya lebih cepat Daripada false positive nya Jadi kalau kurva nya ini True positive nya naiknya sama cepat Dengan false positive nya Berarti kita di garis diagonal ini Sama cepat Tapi kalau true positive nya naik lebih cepat Terus kurva nya agak gendut ke atas ini Bagian kiri atasnya besar Gemuk Berarti dia Metric prediction nya itu lebih bagus Artinya true positive nya naiknya lebih cepat Daripada false positive nya Jadi dengan cara ngeliat kurva Kita bisa lihat Segedut apa Kurvanya Itu Apa Berarti kita Lebih bisa membedakan Antara yang true positive Dengan yang false positive Jadi dengan bekal seperti itu Kita bisa punya Berbagai Kriteria Bukan hanya Mempredik Pakai logistik regresi nya Terus menilai Seberapa akurasinya Sebenarnya Prediksi kita Nah lalu Bapak ibu mungkin pengen tau ya Hasil prediction nya Seberapa berhasil Gitu ya Nah jadi Di bab Tiga nya Ada metode penelitian ya Terus bapak ibu Disuguhi ini ya Parameter-parameternya ini Datanya itu Ada apa aja ya Sama kayak Bapak ibu kan udah telan data covid ya Banyak parameternya Jadi ada NIM Ada IPK ya Terutama yang kita berusaha ramalkan Itu IPK Ya Apakah IPK nya di bawah 2 Atau di atas 2 Gitu ya Lalu tapi Waktu dia admission Dia banyak nih Apa Data ya Nilai bahasa Inggris Nilai matematika Nilai biologi Nilai kimia Nilai fisika Nilai ekonomi Dan seterusnya ya Terus ada final score Gitu ya Nah dari Semua Data-data itu ya Apakah Kita bisa Meramalkan Dia tuh bakal IPK nya di bawah 2 Atau di atas 2 Gitu ya Problemnya itu gitu Tapi di bagian Bab 3 ini Gary menunjukkan Data-datanya dulu ya Karena problemnya dia ya Problem dia Sama seperti Problem di real perusahaan Di banyak kasus ya Problem dia di awal adalah Nilai IPK itu ya Itu Adalah data mahasiswa Setelah Seseorang itu Resmi jadi mahasiswa Dapet NIM dan lain sebagainya Data admission Adalah data Dimana orang itu Waktu Aplikasi Ke UPH Gitu ya Jadi itu dua instansinya Terpisah ya Satu udah jadi mahasiswa Masuk ke dalam sistem IT nya mahasiswa Satu itu Sistem admission Gitu ya Jadi dua data itu Nggak Nggak Connect dengan Bener ya Setidaknya waktu di Tahun si Gary Ngerjain skripsinya ya Jadi dia harus gabungin tuh Data itu ya Itu repot banget tuh Cleaningnya ya Dan Satu-satunya perkat Kedua data itu tuh Apa Nomor induk mahasiswa Pakai NIM ya Jadi harus ditempel Disortir Difilter NIM nya yang mana ya Terus data admission itu Kadang Bisa bolong Kadang bagus gitu ya Terus jadi dia harus bersihin Data mana yang bisa dipakai Dan Yang nggak bisa dipakai Terus dia harus Konekin dua data yang Sebenarnya Agak terpisah itu Nah itu Kerjaan repot Tersendiri Jadi di awal Kerjaannya kayak gitu Jadi buat Bapak Ibu yang Harus ngadepin data Real life ya Bersih-bersih datanya itu Setengah mati sih Itu kerjaan gedenya ya Dan dari bersih-bersih data itu ya Dia dapet 2.389 data Yang dia bisa pake Data kemahasiswaan Sama data admission Sisanya Yang nggak bisa dipakai Dia buang Tapi dia harus melakukan Kerjaan Bersihin data itu dulu Nah lalu Dari sekian ribu itu ya Dia masukin ke Logistic regression ya Terus Disini ada Nanti kalau Bapak Ibu Lihat codingnya ya Ada bagian yang manggil Psychic learn Terus ada trend Test split ya Ini juga Fungsi yang standar ya Untuk supaya Dari data kita itu yang Dalam hal ini Gary punya 2000 lebih data ya Dia biasanya Split datanya Either 70-30 Atau 80-20 Lalu yang 70-80% itu Dipake untuk Training Machine learningnya ya Jadi Setiap data itu kan Ada data IPKnya Nanti keliatan Oh data admissionnya Kayak gini IPKnya di atas 2 Data admissionnya Kayak gini IPKnya di bawah 2 Jadi itu buat Mentraining machine learningnya Lalu 20% atau 30% Data yang belum pernah Dipake untuk training Nanti dipake untuk testing Ya dan Setiap data Yang 20-30% Yang dipake untuk testing Itu kan ada nilai IPKnya juga ya Terus jadi bisa dilihat tuh Ternyata Prediksinya benar Dengan model Yang udah di training Itu model Machine learningnya itu Model AI nya Yang udah di training Dia berhasil Predik IPKnya Atau enggak Di data testingnya itu Yang dia belum pernah Lihat ya Karena di trainingnya Pake Data yang lain Jadi dari keseluruhan Total itu Data itu di split Supaya sebagian Buat training Sebagian buat testing Nah dari situ Kita bisa Lihat akurasinya Gitu ya Nah ini Bagian bab 4 ini Exploratory Data Analysis Ya EDA Ini sebenarnya Melihat-lihat data Sama seperti Bapak Ibu Waktu berusaha Clustering COVID Kan dilihat-lihat dulu lah Datanya di plot dulu Negara mana Lawan negara mana Sehingga Kelihatan mata dulu lah Kurang lebih data itu Kayak apa ya Itu sebenarnya Latihan yang baik ya Karena kalau gak pernah Lihat datanya sama sekali Hajar aja Langsung clustering Ntar kaget ya Makanya beberapa kelompok Juga yang Terkesan tidak memahami data Beberapa dari kelompok TI Kalau saya gak salah ya Itu tuh begitu ya Enggak pilih hari Atau tanggal tertentu Yang merepresentasikan Data COVID Pada saat Fase Alpha Delta Atau Omikron Hajar aja semua tanggal Hajar aja clustering Terus gambar clusteringnya Itu kurang bisa Diinterpretasi jadinya Itu karena Kurang sering Lihat-lihat data sih Harusnya di plotting dulu Terus dilihat Misalnya ini si Gary ini Berusaha plotting Nilai-nilai Bahasa Inggris Matematika Terhadap GPA ya Terus kelihatan Kalau ada garis Regresinya ini Trendline-nya Ya ada sih ya Kelihatan ada polanya Tertentu Walaupun banyak Data yang meleber ya Yang di luar dari Garisnya juga ya Ini derajat Predictionnya Berbeda-beda Untuk setiap nilai Nah jadi Tapi paling nggak Dia coba plotting Data-data ini Berbagai angle Dia plotting Dia perhatikan Jadi ini langkah awal banget Makanya di codingan COVID Bapak Ibu Sebelum clustering juga Ya adalah plotting data Untuk lihat dulu Saya bisa paham atau nggak Data itu seperti apa Ini latihan dasar juga sih Nah kita masuk ke Bab 4 ya Hasil Predictionnya ya Jadi begitu dimasukin Data-data itu ya Admission Terus berusaha untuk Meramalkan predictionnya ya Setelah di Apa Split datanya Untuk training Untuk testing Terus di Coba di data testing Nah Ini kita bisa lihat Hasil plotting Akurasi Precision Recall Sama F1 Ini kelihatan ya Langsung lihat sekilas aja Dengan cepat kita lihat Akurasinya itu Kalau kita Buat Garis pemisah Sigmoidnya itu Di sekitar 0,5 Akurasinya sekitar 70%an Recallnya juga gitu Sekitar 70%an Tapi Precisionnya ancur Cuman sekitar 20-30% F1 scorenya juga jelek Karena precisionnya jelek Jadi dengan kata lain Di level akurasi Sama precision Akurasi Sama recall Kayaknya masih oke Tapi precision Sama F1nya jelek Nah ini Waktu kita Buat skripsi ini Terus kita diskusikan Tampaknya ya Problem yang terjadi Adalah karena Jumlah mahasiswa Yang DO itu Di UPH itu Sangat kecil Mungkin 10% kurang Jadi waktu data itu Dibagi Untuk training Ininya Mesin learningnya itu Bias ya Karena data Yang mahasiswa yang positif DO Yang nilai IPK Tahun pertama Di bawah 2 Itu jauh lebih kecil Jomplang Dibanding yang nilai IPKnya di atas 2 Kalau data itu Bias ya Jomplang ke arah tertentu Biasanya Hasil prediction itu Metrik-metriknya Juga Memperlihatkan hasil Yang bisa kurang baik Simply karena data kita Terlalu bias Ini muncul Hasilnya seperti itu Jadi Apa Ini Confusion matrixnya Bapak Ibu Lihat bagian yang Predicted Yang diagonal ini Yang angkanya gede Ini yang True Positive Sama True Negative Yang sebelah sini Yang false positive Dan false negative Lebih kecil sih Angkanya Jadi Dari hasil trainingnya Seperti ini Dari hasil testingnya Seperti ini Jadi bisa kelihatan Bahwa Agak berfungsi Metode Predictionnya Hanya Hasil predictionnya itu Sekitar 70-an persen Akurasinya 73% Ini akurasinya Untuk logistic regression Terus Kalau di Random forest Sedikit lebih tinggi 74% Terus Recallnya 79% Kalau logistic regression Cuma 70% Tapi beda Apa 1-2% Itu Tidak Jadi dengan kata lain Si Gary Juga menunjukkan Itu ya Semacam Pengetahuan umum Di antara data Scientist Bahwa Kalau data itu Cukup banyak Yang ini Dalam hal ini 2000an lebih Maka Kita mau pakai Algoritma yang mana aja Hasilnya mirip-mirip aja sih Jadi kalau data itu Big data Jumlahnya mencukupi Banyak Biasanya Kita mau tweak Algoritmanya Mau pakai yang lebih hebat Atau yang biasa aja Hasilnya Tidak beda jauh Tapi Kalau data itu Pas-pasan Sedikit Kadang-kadang Algoritma yang lebih sulit Yang lebih hebat Yang kerja Komputasinya Lebih banyak Lebih rumit Itu Bisa Akurasinya lebih tinggi Cukup signifikan Dibanding Algoritma yang lebih sederhana Tapi kalau Kenyataannya Seperti itu Berarti Data saintis Yang penting Dapetin banyak data Supaya Sama seperti Kita melihat fenomena Titik datanya banyak Kita melihat gambaran Itu lebih jelas Mau pakai Algoritma apa aja Kelihatan Gambarnya jelas Tapi kalau Titik data kita sedikit Kita perlu Algoritma yang khusus Yang lebih berat Yang lebih rumit Kalau mau Melihat data itu Dengan lebih baik Tapi dalam hal ini Pakai Logistic regression Sama Reno4 Mirip-mirip aja Nah percobaan Ini AUC ROC 70% Jadi cukup gendut Cukup oke Berarti sebenarnya Jadi untuk Semacam Latihan Latihan Atau kasus-kasus Yang sederhana Kalau dapat Sekitar 70% Akurasi itu Standar itu oke Karena Kalau Bapak Ibu Bayangkan Kalau kita Melakukan prediction Lalu algoritma Kita itu 50% Terus kan kita Berusaha menebak Ya atau tidak Tapi Akurasi 50% Maka Dengan kata lain Machine learning Kita itu Tidak jalan Karena 50% Itu kan Sama aja Kayak ngelempar Koin Setengah Dari peristiwa Itu Kepala Sebelahnya lagi Itu buntut Terus yaudah Gak usah pakai Machine learning Gak usah pakai AI Saya ngelempar Koin aja Saya juga 50% Kenanya Jadi sebenarnya Kalau 50% Akurasi itu Payah Itu gagal Tapi di atas 50% 60% 70% Itu sebenarnya Berhasil Artinya saya Lebih tinggi Presentasi akurasinya Dibanding Keberuntungan Ngeflip Koin Gitu aja Tentu Kalau mau 90% Itu perlu Effort yang keras Atau data yang Sangat baik Data Relief Kadang-kadang Noisy Gak tentu Bisa akurasinya Tinggi Dan kalau akurasinya Terlampau tinggi Kita perlu curiga Bahwa ini ada Semacam Struktur yang Khusus Yang masuk Kedalam data Kita Yang kok Kepastiannya Tinggi banget Tapi kalau kepastiannya Tinggi banget Kita gak usah Prediction Kali Misalnya Kalau Bapak Ibu Berusaha meramal Berat badan Dari tinggi badan Itu mungkin Korelasinya Tinggi banget Tapi gak usah Diramal Karena Jelas Tinggi Nanti dia Beratnya juga Naiknya Drastis Jadi Ada hal-hal Yang semacam Itu Yang Ya udah Saya gak usah Pakai AI Gampang Ngapain Prediction Berarti Prediction-prediction Yang masuk akal Dan bermanfaat Dan berkontribusi Itu ya mungkin Akurasinya 60-70-80% Udah oke Ya dalam hal ini Si Gary Dapet 70%an Dari data admission Kita tuh bisa tahu Kemungkinan Seseorang itu Terancam DO Nah Lalu Gary berusaha Melakukan Kasus yang lain Yaitu Kalau Yang diramal Itu bukan Apakah IPK Di bawah 2 Atau di atas 2 Tapi apakah IPK nya Tinggi Atau rendah Jadi ini Untuk Meramal Apa Mahasiswa-mahasiswa Yang berprestasi Sebenarnya Jadi Yang coba diramal Adalah IPK nya Di atas 3 Atau di bawah 3 Kalau di atas 3 Positif Di bawah 3 Negatif Jadi Ramalnya tetap Yes no Makanya tetap pakai Logistic regression Atau random forest Tapi sekarang Dia IPK batasnya itu 3 Nah Ternyata hasilnya Karena Data itu Lebih berimbang Mahasiswa yang IPK nya di atas 3 Dan di bawah 3 Itu jumlahnya Agak balance Rupanya titik tengah IPK itu Di sekitar 3 Kalau 2 Itu nanti Data Mahasiswa yang IPK nya di bawah 2 Itu Terlampau sedikit Buat Training machine learning Jadi machine learningnya Precision nya jelek Tapi kalau buat Ngeramal mahasiswa Di atas 3 Atau di bawah 3 IPK nya Rupanya ini Hasil metriknya Ngumpul Jadi kalau kita Ambil garis Pemisahnya di 0,5 Ini di tengah Akurasinya Sekitar 70% Precision nya 70% Recall nya Di sekitar titik F1 score nya Jadi kelihatan Di tabel ini Rata-rata 70% AUC nya Malah lebih bagus 80% Jadi Rupanya Dengan data kita At least yang kita punya Di tahun itu Meramal mahasiswa Yang IPK nya di atas 3 Artinya berusaha Mengenali mahasiswa Yang performanya tinggi Itu Akurasi Precision Dan metrik-metrik nya Lebih baik Dibanding Mencoba Untuk memprediksi Apakah mahasiswa itu DO atau tidak Nah yang lebih Interesting lagi Di dalam Skripsi ini Si Gary Kalau pakai Random Forest Dia bisa Di dalam Algoritmanya itu Minta Supaya Karena bentuknya Random Forest itu Decision 3 Sebenarnya Basic nya Dia bisa Disuruh menunjukkan Faktor mana Efeknya paling gede Jadi Faktor Variable Yang dekat Dengan akar Pohonnya Karena itu kan Berarti Kategorinya Belah 2 Nanti Belah jadi 4 Dan seterusnya Jadi bisa kelihatannya Faktor mana Yang signifikan Banget Lalu kalau Disuruh beber Faktor-faktornya Maka yang didapat Ini Pertama Ada Faktor Prodi Jadi kalau ada Nama Prodi Atau jurusannya Apa Terus langsung Dia Estimasi Bakal DO Atau enggak Jadi Sangat Berat Dituntun oleh Variable yang ini Itu kenapa demikian Kita tuh Berusaha memikirkannya Karena mungkin ada Prodi-prodi Yang Tipically Disalahpahami orang Misalnya Prodi teknik Tertentu Misalnya Kalau teknik sipil Orang pikir Yaudah Saya mau Di bidang Property Saya masuk teknik sipil Dia enggak kebayang Teknik sipil itu Harus belajar Kalkulus Dan matematika Tingkat tinggi Persamaan Difensial Supaya bisa Ngitung Kapan Jembatan itu Patah Atau jalan tol itu Kalau dilewati Truk tronton Bergetarnya Gimana Sehingga Struktur-struktur Bisa kita ukur Dan kita Lihat Kapan dia Fail dan patah Itu perlu Matematika tingkat tinggi Dia pikir Pokoknya saya Pengen ke Bisnis properti Tapi dihajar Sama kalkulus Dan lain sebagainya Terus jadi K.O Terus Pindah jurusan D.O Bukan cuman Teknik Yang kadang Suka Menghasilkan Semacam Ilusi Semacam itu Ada juga orang Yang berpikir Saya seneng Gambar Terus masuk Jurusan-jurusan Desain Arsitektur Tapi kan Selalu Kalau ilmu itu Profesional Didikan itu Juga kan Keras Artinya Tugas gambarnya Banyak banget Iya sih Saya suka gambar Tapi kalau gambar Sampai pagi Masih bisa gak Saya gambarnya itu Bagus Steady Stabil Rapi Dan sebagainya Itu kan perlu Latihan Latihan keras Sama kayak Oh saya suka sih Main sepak bola Atau saya suka sih Main bola basket Tapi coba Kamu jadi atlet Tahan gak Latihannya yang kayak gitu Cuman lari-lari Keliling lapangan Supaya stamina itu Bagus Cuman syuting-syuting bola Sampai ratusan ribuan Sehari Supaya akurasi itu tinggi Kamu tahan gak Nah jadi Kalau orang itu Kecele Gak tahu ya Profesi yang dia Masuki ya Terus pendidikan itu Kadang-kadang Jauh lebih serius Daripada yang dia bayangkan Terus dia Kena DO Nah jadi Data yang semacam ini Menunjukkan Kalau ada prodi tertentu Rupanya ada Yang menghasilkan Semacam ilusi tertentu Terus yang masuk disitu Kadang gak tahu ya Apa sebenarnya Dituntut di prodi itu Terus akhirnya Gak tahan Terus cabut gitu ya Nah tapi Terus ada Ada yang lain-lain nih Tapi pertanyaannya ya Kalau saya hilangkan Faktor prodi ini ya Masih ada gak Apa Atau faktor lain Yang penting Yang muncul ke permukaan Apa Selain prodi ya Kalau prodi itu Ada pattern yang sangat Kentara banget ya Tapi saya kalau Hilangin faktor itu dulu Terus lihat faktor-faktor yang lain Faktor yang lain itu apa gitu ya Nah ini Gary mencoba ya Yang kayak gitu ya Jadi Begitu dihilangin ya Faktor prodi-nya Terus disusun ulang Variable-variable-nya ya Ternyata Yang menarik Yang kita temukan ya adalah Bahwa nilai Bahasa Inggris Dan nilai matematika ini Termasuk Dari tiga besar ya Kalau ini School Geography unit ini Ini juga faktor penentu Yang Apa Sangat mudah dipahami ya Karena misalnya Ini asal sekolah Jadi kalau asal SMA-nya dia Dari Jawa ya Dibanding di luar Jawa Itu kan juga udah jomplang ya Seringnya ya Ya Bapak Ibu Taulah Kualitas pendidikan kita Kadang gak merata ya Tetap terpusat di Jawa Terus di luar Jawa Kadang-kadang lebih suffer ya Karena pendanaan Dan sebagainya Lebih sulit gitu ya Jadi kalau asal Sekolah itu Ada pola yang sangat jomplang ya Dia jadi sangat tinggi ya Apa Derajat Meramalkannya gitu ya Ini school geography unit itu Sebenarnya itu Tapi kalau ini kita buang juga ya Kita abaikan langsung ya Bahasa Inggris sama matematika ini nih Yang paling atas Ya sama tentu kalau nilai final ya iyalah Tapi kan berarti Ada nilai geografi Nilai kimia Nilai fisika Nilai biologi Ekonomi Dan lain sebagainya Sebenarnya efek-efeknya Udah lebih kecil gitu ya Sehingga kita belajar Hal penting juga disini ya Bahwa Semacam Skill matematika Dan skill bahasa Inggris ya Terutama itu bahasanya Bahasa Inggris ya Itu Semacam Apa Basis Pengetahuan yang Universal ya Semacam modal dasar Yang bisa menangkap Pengetahuan-pengetahuan lain Itu lebih baik Jadi kalau orang bisa Bahasa Inggrisnya cukup baik ya Nanti dia baca textbook Lebih lancar gitu ya Mengakses informasi Dari dunia bebas Yang sekarang Apa Gampang diakses Itu dia lebih Lebih cekatan gitu ya Terus kalau matematika itu Sebenarnya semacam Bahasa logika juga ya Jadi ini sebenarnya Dua bahasa nih Yang satu Bahasa Inggris Untuk mencerna material Yang satu Bahasa matematika ya Untuk mencerna logika Gitu ya Kalau dua modal itu dipunyai Niscaya ya Kita bisa meramalkan ya Dengan cukup akurat gitu ya Bahwa Itu faktor-faktor penentu Yang besar ya Terhadap apakah IPK orang itu tinggi Atau DO gitu ya Nah lalu Idenya adalah Gimana kalau kita ulang Predictionnya ya Tapi bukan pakai Semua faktor variable ini ya Pakai matematika Sama Bahasa Inggris aja Akurasinya ngedrop pasti ya Tapi ngedropnya Sampai berapa Gitu ya Nah ini si Gary Mencoba juga ya Bentar saya cari ya Kurvanya dia Dia juga Apa Coba ya Dengan Cuman tinggal dua variable doang Pakai bahasa Inggris Dan pakai matematika ya Terus ini tabel akurasinya ya Dia bilang itu Sebagai model yang lebih sederhana ya Ternyata akurasinya itu Ngedrop memang Tapi ngedropnya jadi 61% Pakai logistik regression Kalau pakai random forest 65% Ya karena ini variable kan Lebih dikit ya Terus kelihatan juga mungkin Perbedaan antara yang Apa Random forest sama logistik regression At least akurasinya 5% ya 4-5% lebih Lebih apa Signifikan juga Dibanding kalau pakai variable Lebih banyak gitu ya Nah tapi artinya ya Kalau misalnya semacam testing Ujian nasional Atau apa ya Atau tes masuk itu Nguji Matematika Atau bahasa Inggris aja ya Itu udah cukup juga Untuk menangkap kemampuan akademis Seseorang ya Makanya kalau Dari Kemendikbud atau apa Mau menyederhanakan testing Jadi semacam testing Bahasa ya Dan testing matematika saja Itu masuk akal juga sih Kemampuan prediksinya Masih cukup tinggi ya Masih 60% Memang kalau semua data itu dipakai Bisa sampai 70% ya Tapi kalau kita bisa pakai Dua variable aja Terus punya akurasi 60% Ngapain saya pakai puluhan variable Karena berarti puluhan variable yang lain Nyumbangnya dikit ya Terhadap akurasi Prediksi saya gitu Yang 60% udah dikerjain Dengan dua variable itu aja Gitu ya Nah Di Lampirannya skripsi Gary ini Bapak Ibu bisa lihat Codingannya juga ya Kalau mau mengadopsi ya Tapi Seperti Saya udah bilang tadi ya Codingannya itu Banyak banget Bagian cleaning datanya ya Berpuluh-puluh halaman awal Bagian data cleansing Bapak Ibu bisa lihat Di bagian lampirannya ya Dari skripsi ini Coding Pythonnya dikasih juga ya Ini data cleansing Data cleansing ya Terus Bapak Ibu juga lihat Kadang-kadang si Gary itu Abis dia cleaning Dia punya data set baru Dia mau simpen dulu ke binary Ke file Dengan Yang sangat kecil ukurannya ya Terus nanti dipanggil lagi Di Python gitu ya Ini dia pakai pickle Kalau Bapak Ibu lihat Dump to pickle Ini maksudnya Didump ke file binary gitu ya Hasil olahan data Yang udah dibersihkan Bolak-balik itu gitu Data bersihnya Jadi bisa di Apa Semacam di Archive juga Dalam bentuk binary gitu ya Jadi di awal ini Gitu Terus kerjanya banyak ya Prediction logistic regressionnya Itu ada di halaman-halaman Akhir gitu ya Jadi Bapak Ibu Kalau baca codingannya Terus berusaha memahami Harus sabar gitu ya Nah ini model developmentnya Baru muncul di Bagian belakang ini ya Setelah di awal tuh Data cleansing Banyak gitu ya Nah di bagian-bagian Akhir ini nanti Bapak Ibu akan lihat Tipikal Apa Misalnya untuk training gitu ya Ini udah manggil Psychitlan Terus manggil modulnya Ini trend test split ya Ini apa Biasa Dipanggil untuk Pisahin data Yang mana untuk training ini Kalimat-kalimat yang kayak gini ya X-train ini Data training X Terus data training Y Terus ada yang buat tesnya X, Y Terus si trend test split ini Membagi datanya ini Supaya apa Dengan apa Acak ya Kedalam Dataset-dataset ini Terus kita bisa spesifikasiin Misalnya 33% datanya untuk Testing Yang 66% buat Training gitu misalnya ya Jadi line-line yang semacam ini Untuk set up Trainingnya Buat machine learning kita Terus nanti Waktu testing Kita Apa Kita Selain abis dari Ngebagi datanya Terus kita fitting ya Ini curve fitting Istilahnya melakukan Regresinya itu Terus abis itu Dari modelnya ini Ini nanti kita pakai untuk Ngitung pakai data Testingnya X-test Dapetin Y-test Terus nanti dibandingin Sama Yang aslinya Sehingga bisa ngitung Akurasi gitu ya Jadi Kalau Bapak Ibu baca Apa Yang bagian atas itu Logistic regression Terus bagian bawah ini Random forest ya Tapi ini munculnya Di bagian-bagian akhir ya Jadi kalau Bapak Ibu Mau mencerna Kodingannya si Gary gitu ya Mungkin Lebih gampang Kalau baca Ke link Python Yang soal linear regression Atau logistic regression Yang saya taruh di learn Daripada baca Kodingannya Gary gitu aja Karena dia banyak data cleaningnya Di awal Yang mungkin Bapak Ibu Gak perlukan seperti dia Karena tergantung dia Datanya kotor banget ya Di awal dia harus Cuci-cuci data Itu sangat-sangat Intens gitu ya Tapi ya Dari hasil Scripts itu Si Gary jadi paham ya Bahwa jadi data scientist itu Kadang-kadang Kerjaan hariannya Cuci data Bukan apa Secara exciting Melakukan Prediction Ini ya Analisis langsung Kadang gak bisa ya Kadang Dapat data itu Selalu harus Susah payah Kotor Harus dibersihin dulu Baru belakangan kita Prediction gitu ya Terus abis itu Baru bisa interpretasi Apa yang terjadi Sama data kita Dan seterusnya Nah mudah-mudahan Diskusi ini menolong ya Bapak Ibu Nanti bisa dibaca lagi Detail skripsinya Bisa dilihat lagi Kodingannya Kalau mau Terus bisa mulai mikir ya Apakah Data COVID itu Bapak Ibu bisa Dengan strategi tertentu Pakai logistik Regresinya Lalu coba ya Mempredik apa Gitu ya Harus-harus Didesain juga ya Seperti waktu Clustering itu Bapak Ibu udah Mengalami ya Kalau kosongan gitu aja Ditubruk Kadang-kadang Kurang gitu bagus ya Dibanding kalau Mikir duluan Sebenarnya Kita desain Hipotesisnya Mau apa gitu Jadi minggu-minggu depan Kita lihat Linear regression yang lain ya Tapi Apa Skripsinya Gary Chandra itu Mau saya perkenalkan duluan Karena itu semacam Kasus real life Dengan data yang Sangat Apa Kotor Yang dibersihin dulu Terus hasil prediksinya Cukup berhasil ya Tapi itu juga didukung ya Karena secara teori Mungkin memang bisa Meramalkan Dari data admission Performa seorang Mahasiswa itu Di tahun pertama Itu seperti apa Karena secara teoritis Tampaknya memang Secara logis Memungkinkan Gitu ya Jadi Itu juga Pembelajaran buat Bapak Ibu ya Kalau Bapak Ibu Ngeliat data set COVID Yang mudah-mudahan Udah lebih terbiasa ya Karena kemarin Project Clustering ya Bapak Ibu harus bisa Membayangkan dulu ya Secara teoritis Oke Kalau saya pakai Variable ini dan ini Saya tampaknya memang Secara teoritis Bisa ya Meramalkan yang itu Gitu ya Sehingga Kalau punya bayangan yang demikian Begitu dicobain At least ada logika Teoritis yang bakal jalan Kalau enggak Pilih aja Sembarang variable Apa terus Wah ternyata Nggak bisa jalan gitu ya Terus Baru mikir belakangan Kenapa begitu gitu ya Ya nggak apa-apa juga ya Nanti kalau masih ada waktu Bapak Ibu bisa Coba analisis lebih dalam Atau coba variable yang lain Desain lagi gitu ya Cuma kalau kepepet Terus harus Submit besok gitu ya Ya itu jadi masalah gitu ya Nanti Nggak terlalu bisa bagus Diskusinya Simpli karena Belum desain dari awal Secara teoritis Maunya ke arah mana Ya Oke ada pertanyaan Bapak Ibu Kalau enggak ada Kita sampai disini Nanti recordingnya Saya pasang di learn Seperti biasa ya Buat Bapak Ibu Terus Question hunt kita Tetap di Apa Yang kemarin saja ya Karena saya lihat Baru mulai juga Orang-orang ya Nanti kalau kita udah Bahas prediction Linear regression Minggu-minggu ke depan Lebih jauh Baru saya buka Question hunt yang baru lagi Ya supaya pace Bapak Ibu Juga nggak sangat Terburu-buru Dan terlalu cepat ya Supaya ada waktu juga Untuk merenungkan Berbagai hal Terutama abis UTS juga kan Bapak Ibu Mungkin agak capek ya Jadi kita sampai disini Malam ini Selamat istirahat Jangan lupa presensi Di learn ya Bapak Ibu